Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan-pemohon pasangan Darman Sahladi, Maskar MDT Pobo. Demikian disampaikan dalam Sidang Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2020. Oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang Plenu MK pada Selasa 16 Februari 2021. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga mengatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5 persen. Namun dalam persidangan yang digelar oleh MK, telah ditemukan bahwa selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait sebesar 4,71 persen atau 7.646 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan pemohon tidak berlasan menurut hukum. Sebelumnya, pada sidang pendahuluan yang digelar pada 26 Januari 2021, pemohon mendalilkan bahwa Darman Sahladi, Maskar MDT Pobo, selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota nomor urut 2, memendalilkan adanya perbedaan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 3, Safarudin DT Bandoro Rajo, dan Rizki Kurniawan N, yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 7.648 suara. Menurut pemohon, selisih suara tersebut dikarenakan terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, sehingga secara kuantitatif sangat signifikan memengaruhi hilangnya perolehan suara pemohon. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!